Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Bu Yairizal Bapak Doktor Syahadil Ali Dan teman-teman jemaah Jadi ada Pak Raplis, Pak Helmi Ibu Nel dan sebagainya Yang sudah sempat hadir Pagi ini kita akan mendapatkan pencerahan Tentang akuntansi Padahal ini bidangnya dari Bu Yairizal Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat Untuk kita semuanya Baiklah, untuk pertama silahkan dulu Bu Yairizal, sehat Bu Yairizal? Sehat Prof? Alhamdulillah Silahkan Bu Yairizal Oke, kalau sudah lihat Prof ini senang Kita dikunjungi orang tua kita Ketemu wasi Baik Prof Sekurang, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalallahu ta'ala Filqur'anil karim Wa'a'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyualazina amanu iza tadayantum Biidna ini ila ajalim musamma Ila ayah Qala nabi sallallahu alaihi wasallam Ikrahul quran Pertama-tama dan utama sekali Marilah selalu kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan rahmat dan kurnia kepada kita semuanya Nihmat Islam Nihmat Iman Nihmat panjang umur Serta nihmat sehat badan Dan tidak kalah pentingnya Nihmat mencintai Al-Quran Karena tidak semua orang Diberikan Allah nihmat ini Hanya orang-orang tertentu Tapi syukur Diberikan oleh Allah nihmat ini Selamat beri salam Tidak lupa kita sampaikan kepada nyawa kita Nama besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seorang manusia agung Yang diutus oleh Allah ke muka bumi Sebagai penuntan kita Rol model kita Contoh teladan kita Selama kita bertindak tandu Berperilaku Dan melakukan aktivitas yang Kita merujuk kepada beliau Dan kita berharap Nanti di Omelisab Kita dipanggil oleh beliau Dengan umat ini Baik Bapak Ibu sekalian Pada pagi ini kita tematik Bagaimana akutansi menurut perspektif Islam Bersama kita sudah ada Kanda kita Doktor Sari Ali Assalamualaikum Pak Doktor Sari Ali Waalaikumsalam Kameranya Pak Doktor Alhamdulillah Saya kenalkan Bapak semuanya Pak Doktor Sari Ali adalah Pernah mengajar saya dulu Banyak pelajarannya Akutansi manajemen Akutansi audit Ada semacamnya Beliau adalah asisten dosen Dulu pada saat saya jadi Masjidwa Alhamdulillah Ada Pak Rewadi nih Pak Rewadi Ada Pak Rewadi nih Siapa? Pak Rewadi Oke kita siapa nanti Pak Rewadi Alhamdulillah Pak Rewadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Oke Riwayadi BP berapa Pak Kanda? 83 Pak 83 Oh Akutansi ya? Iya Siapa dulu panggilan Saya kenal Panggilan saya Edi Oke Kanda Nanti kita sambung banyak Kanda Kanda mengunjakan secara abstraksi dulu Review dulu Secara singkat Nanti bagaimana Jadi dari akutansi Ada dalam akuran Paling panjang ayat 6 Bahwa disitu Ada prinsip adil Akutansi ya Dari akuran Prinsip adil Mungkin sekarang Terjemahkan mungkin Akuntabiliti Mungkin Ya silahkan Pak Syahrul Ali Review dari Apa yang kita bicarakan pagi ini Nanti baru masuk ke Yang detil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 kita berkumpul dalam majlis ilmu ini dengan karunia dan dan izin Allah kita bisa bertemu dalam majlis ini secara online kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad terima kasih pada Ustaz Tizal dan Bapak Ibu Ibu dan grup pengajian ini telah mengundang saya untuk berdiskusi karena berdiskusi ini sangat penting dalam dangka mendalami ilmu untuk mencari atau mengagumkan Allah SWT berapa besarnya karunia yang diberikan pada kita salah satu karunianya adalah bidang akutansi teman-teman saya yang mendalami akutansi syariah memang mendasari bahwa akutansi ini ada dasarnya hukumnya syarinya adalah sementara sekarang kita simpulkan adalah dari Al-Baqarah 282 di 282 ini secara tertulis ya secara tertulis yaitu ada dua hal yang diatur pertama adalah bagaimana orang pinjam-minjam pinjam-minjam uang kedua jual-beli secara kredit intinya adalah timbulnya hak dan kewajiban dari seseorang pada pihak lain dan ini harus dicatat kenapa harus dicatat kalau kita lihat karena utang-tuitang itu membutuhkan waktu antara terjadinya dengan penelisianya membutuhkan waktu satu bulan, dua bulan, tiga bulan, bahkan tahunan jika itu tidak dicatat maka salah satu sifat manusia itu adalah pelupa kalau dia pelupa apa yang akan dijadikan bukti bahwa seseorang itu akan berhutang telah berhutang maksud saya maka perlu pencatatan bagaimana pencatatan itu diatur itu sudah diatur dalam surah Al-Baqarah 282 itu bahwa yang mencatat itu adalah orang yang berhutang yang mencatat dan ada orang yang disuruh untuk mencatat di dalam akutansi memang ada orang yang ditugaskan khusus untuk melakukan pencatatan yang tersebut adalah jurubuku dalam bahasa hati-hati atau petugas pembukuan dan di Al-Baqarah juga disebutkan harus ada orang yang menjadi saksi untuk terjadinya hutang-hutang itu dua orang saksi di luar orang yang mencatat kalau kita lihat di dalam akutansi ada orang yang melakukan peristiwa melakukan transaksi namanya ini adalah orang berhutang dan ada orang yang mencatat dan ada orang yang saksi di dalam akutansi itu paling tidak ada seorang yang menyetujui terjadinya transaksi jadi kalau kita lihat ada dua di sini yang mencatat dan yang menyetujui sebuah transaksi itu ada orang yang menyaksikan terjadinya transaksi dan dia mengetahui dalam hukum saksi itu adalah orang yang melihat mendengar atau apa namanya termasuk terus serta melakukan ini adalah orang yang saksi nah ini sebenarnya yang kajian dalam terbuat di dalam Al-Baqarah dan itu ada semuanya di dalam akutansi kemudian banyak nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu di implementasi keadaan akutansi nanti akan dilihat saya kira itu sebagai review pertama terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb saya mencatat tadi Prof ada kata katibun kata katibun itu kalau Bum Mel itu pelaku aktif jadi kalau katabah menulis katibun penulis pencatat itulah kalau saya menerjemahkan kata katibun itu akuntan secara dulu-dulu ya kalau dulu sekarang ditarik ke sekarang itu akuntan kalau sekarang sementerga pemukuan kan perusahaan udah gue publik jadi apa juga apa namanya persisnya gitu Pak Kanda jadi makasih ya Prof diipun dari Kanda habis itu mungkin review secara total ya Prof oke saya pegangkan kepada Prof silahkan Prof baik Assalamualaikum Wr Wb